jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman teman berjumpa kembali bersama channel ini ya terima kasih telah tonton video ini klik video ini jangan lupa dukung channel ini terus dengan cara subscribe buat teman teman ini saya perlihatkan ini adalah alpukat yang saya sambung dari dini jadi teman teman sambungan ini tidak tinggi tetapi dia akan rimbun dari bawah pohon ini jadi seperti ini contohnya buat teman teman yang mau bercocok tanam jadi kenapa si alpukat itu kok bisa pendek dan rimbun dari bawah itu contohnya seperti ini sambungannya tidak terlalu ke atas jadi pohonnya itu rimbun dari bawah dan dia akan pendek dan rimbun saja ini hasil sambungannya sudah mepet tanah seperti itu jadi ini hasil sambungannya bagian ini sudah rimbun dan kita lihat coba seperti ini nah ini jadi dia rimbun dari bawah karena ini sudah rimbun dari bawah sudah bagus jadi teman teman kalau cari pipit carilah sambungan yang hasilnya pendek sekitar 10 cm kita tanam akan rimbun seperti ini nah jadi jangan lupa ini kita lihat yang ukurannya agak besar lagi kita lihat cek ini musim kemarau tapi tidak apa-apa teman teman kita cek dulu ini nah ini pohonnya pendek sudah rimbun seperti ini sudah rimbun bagus ini jadi carilah bibit yang hasil sambung dini ya teman teman sambung dini itu seperti pendek seperti ini contohnya ini sudah mulai rimbun seperti ini nah next kita lihat bibitnya langsung ya kita coba lihat yuk nah ini kita lihat ini hasil dari sambungan pendek alpukatnya dan kita tonton hasilnya seperti apa ini sambungan pendek itu seperti ini teman teman jadi pohon tidak terlalu tinggi tapi ini sudah pendek ini ini belum disiram nah itu ya ini dia nah ini ada ini gamak disemprot kalau putih-putih seperti ini nah jadi pohonnya pendek ini pendek sudah mulai rimbun itu cabang-cabangnya nah ini calon cabangnya lagi nah jadi ini pohon cuma tinggi 50 cm sekurang lebihnya 50 cm 70 cm ini hasil dari sambung kucuk nah ini jadi pohonnya pendek nah itu kita kelihatan bisa lihat ini kalau bisa seperti ini contohnya ini kecil tapi sudah rimbun banyak seperti ini nah buat teman teman yang mau cari bibit alpukat hasil pendek supaya rimbun atau tanam di pot carilah yang seperti ini ini saya ada menyediakan bibit hasil sambungan pendek dan dia akan rimbun dari bawah kalau taburan pot tanaman ikin tanaman ini akan bagus jadi ntar dari permukaan tanah ini ini kita akan tanam sekian jadi ini tidak akan keluar tunas bawah yang akan muncul kalau bagi teman teman yang pemula mungkin bagian bawah ini yang sering terjadi jadi dia keluar muncul bagian sambungannya ini akan mati tapi kalau seperti ini aman itu kalau ada yang membutuhkan pohon bibitnya saya ada pohonnya pendek sudah bagus kalau teman teman ada yang minat bisa hubungi WA saya monggo di bawah ini kita lihat link deskripsinya ada nomor WA saya teman teman bisa langsung WA ada tanya tanya tentang masalah alpukat insya Allah saya akan bantu mohon maaf yang selalu komen saya belum bisa balas karena mas saat ini musim kemarau saya harus merawat tanaman supaya karena disini tempatnya airnya sedikit tapi tetap semangat saya untuk membuat bibit buat teman teman yang mau bercocok tanam semangat buat teman teman selamat mencoba ada berbagai jenis alpukat dataran rendah dan dataran tinggi dan dataran sedang silakan cukup sekian dan terima kasih ini sambungannya sangat pendek sekian dan terima kasih teman teman selamat mencoba wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba